Hai kids, setelah minggu lalu kita membahas berbagai misteri lautan yang sudah hingga belum terpecahkan, kali ini masih tentang lautan nih. Banyak makhluk hidup yang tinggal di lautan dan hewan-hewan ini juga memiliki berbagai keunikan dan misterinya masing-masing. Seperti cumi-cumi ini tinggal di dasar lautan dan hampir nggak pernah muncul ke permukaan, ukurannya sangat besar. Hai kids, pernah dengar legenda mengenai Kraken? Kraken dikisahkan sebagai makhluk mengerikan dengan tubuh sebesar pulau yang mengintai pelaut pada samudera yang luas. Tahu nggak, ternyata legenda yang sudah diceritakan selama ribuan tahun ini terinspirasi oleh spesies cumi-cumi raksasa. Wah, apakah cumi raksasa ini sama seperti legenda Kraken yang sering kita dengar? Hari ini kita akan membahas misteri mengenai cumi-cumi raksasa yang menjadi inspirasi dari Kraken. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menurut Life Science, walau digambarkan sebagai makhluk raksasa, Tapi sebenarnya architetis duks memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan penggambaran mitologi Kraken. Pada dunia nyata, eiduks atau cumi-cumi terbesar di dunia ini mampu tumbuh dengan panjang sekitar 14 meter. Terlepas dari ukurannya yang besar, cepalopoda ini memang merupakan makhluk laut yang sangat misterius karena hampir tak pernah terlihat. Sebagian besar pengamatan didapat ketika cumi-cumi raksasa ini mati atau sekarat di pantai. Namun, satu dokumentasi berhasil dibuat pada tahun 2012, saat ilmuwan kelautan memfilmkan eiduks muda pada habitat aslinya yang berada sekitar 630 meter pada bawah laut selatan Jepang. Setelah itu, cumi-cumi raksasa ini kembali tertangkap kamera pada habitat alaminya tahun 2019 pada Teluk, Peksiko. Menurut jurnal Deep Sea Research Part 1 Oceanographic Research Papers yang melakukan analisi mengapa raksasa ini begitu sulit untuk ditemui, karena cumi raksasa ini memiliki mata yang sangat besar. Cumi raksasa ini dapat hidup ribuan kaki pada bawah permukaan laut. Untuk beradaptasi pada kedalaman laut yang tidak tembus cahaya matahari, cumi raksasa harus mengembangkan matanya. Masing-masing mata dari Cepalopoda ini sebesar bola basket, yang kira-kira 3 kali diameter hewan lain. Mata besar ini tidak hanya membantunya untuk berjalan pada sekitar laut yang dalam dan gelap, tetapi juga membuatnya sangat sensitif terhadap cahaya. Kepekaan ini membuatnya sulit untuk tertangkap oleh kamera bawah laut, atau tampak oleh kendaraan peneliti. Saat kendaraan peneliti mencapai habitat, cumi-cumi telah lama melarikan diri dari cahaya dan getaran yang dihasilkan dari kendaraan peneliti. Untuk mengakali pencahayaan yang berlebih, peneliti kemudian mematikan lampu kapal selam mereka selama proses pembuatan dokumentasi pada 2012 silam. Setelah mencapai kedalaman yang diinginkan, kapal selam bernama Medusa ini mematikan lampu, berhenti bergerak, dan membiarkan eduk sedatang. Selain itu, agar tetap ada cahaya, para tim peneliti menerangi kamera mereka dengan lampu merah yang redup. Mengapa menggunakan lampu berwarna merah? Menurut para peneliti, banyak spesies laut dalam termasuk cumi-cumi memiliki sistem visual monokromatik yang disesuaikan dengan bioluminesensi biru atau cahaya daripada cahaya merah panjang lombang. Dengan demikian, penggunaan lampu merah mungkin menjadi metode yang gak terlalu mencolok untuk menerangi spesies laut dalam untuk videografi. Untuk menarik perhatian cumi raksasa ini, peneliti pada saat itu juga melengkapi kapal selam dengan umpan khusus yang disebut E-Jelly. Umpan ini berupa lingkaran kecil dengan lampu neon biru pada ujung-ujungnya yang akan berputar dan menirukan gerakan ubur-ubur bercahaya. Umpan ini berhasil menarik E-Jelly keluar dari kegelapan pada tahun 2012 dan 2019. Saat itu, cumi-cumi juga sempat terkecoh dalam melakukan penyerangan terhadap umpan. Namun, upaya tersebut rupanya menjadi sebuah keuntungan karena peneliti akhirnya dapat mengukur tentakel cumi-cumi yang memiliki panjang 1,8 meter. Hal ini akhirnya menunjukkan bahwa penggabungan antara peralatan yang minim cahaya dengan umpan bercahaya merupakan metode efektif untuk menarik perhatian eduks. Metode inilah yang nantinya akan berguna untuk penelitian berikutnya, mengingat masih banyak hal yang harus dipelajari mengenai perilaku kraken si cumi-cumi raksasa pada habitat aslinya. Nah, kids, itu dia misteri mengapa cumi raksasa ini sangat sulit untuk dijumpai atau diabadikan. Apakah tertarik untuk melihat cumi-cumi raksasa ini secara langsung? Berikutnya, ada ikan yang seperti ikan buntal tapi bentuknya lebih unik. Dan ikan ini juga dinobatkan sebagai ikan terjelek di dunia karena bentuk dan juga warna dari ikan ini. Hai kids, sudah pernah mendengar ikan bernama blobfish? Ikan ini sudah banyak dibicarakan karena memiliki bentuk yang tampak seperti bengkak, lebar, dan malas. Walau foto ikan ini sudah banyak beredar luas, tapi sebenarnya ikan ini masih sangat misterius. Banyak dari kita yang belum tahu seperti apa habitatnya, apa yang dimakan, dan bagaimana anakannya. Hari ini kita akan mencari tahu misteri dari blobfish ini. Kira-kira di mana ikan ini tinggal dan apa yang dikonsumsi oleh ikan ini? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Blobfish merupakan spesies khusus atau skycrowlutus mikroporos dengan spesimen pertama ditemukan oleh kapal peneliti pada lepas pantai Selandia Baru tahun 1983. Baru satu dekade kemudian, ikan ini diidentifikasikan secara resmi. Tapi tetap saja, banyak yang belum tahu tentang makhluk laut ini. Ikan yang kelihatan bengkak dan micin seperti jali ini dinobatkan sebagai hewan terjelek di dunia dalam jejak pendapat yang diadakan Ugly Animal Persevation Society, kelompok pelestarian yang menyebut ikan ini perlu dilindungi. Apa sebenarnya blobfish? Sebelum fotonya banyak beredar di internet, banyak ilmuwan yang sangat penasaran dengan spesies ini. Dalam keluarga spesies skyroldi, ikan ini sering juga disebut kepala gendut karena bentuknya. Tapi bentuk yang sering kita lihat dari internet ini sebenarnya nggak seperti aslinya. Spesies blobfish dapat ditemukan pada kantung-kantung terdalam laut pada kedalaman antara 600 sampai 1200 meter. Pada dasar laut seperti ini, tekanan bisa lebih dari 100 kali dari permukaan. Tapi hebatnya, ikan ini mampu untuk beradaptasi. Tubuh ikan ini sangat dicin dengan tulang lunak dan sangat sedikit kotor. Bila terjaring dan diangkat ke permukaan, dekompresi dapat membuat ikan ini melebar dan kulitnya melentur. Jadi saat diangkat ke kapal, jaringan gelatan ikan ini tak mampu menopang tubuh sehingga menjadi seperti tak berbentuk lagi. Menurut Simon Watt, pakar biologi yang membentuk Ugly Animal Persevation Society, gambar yang banyak kita ketahui ini cukup mengerikan karena merupakan foto ikan yang mati. Saat kita melihat ikan ini dalam laut, ikan ini memang tak terlalu indah. Tapi bentuknya juga bukan seperti sangat terjepit atau seperti yang terlihat di foto-foto yang ada. Di kedalaman laut, blockfish tampak seperti ikan biasa. Ikan ini berkepala bulat, mata hitam, dan insang berbulu. Tubuh ikan ini berwarna merah muda keabuan, lancip ekornya seperti kecebong. Ukuran blockfish biasanya kurang dari 30 cm dengan berat di bawah 2 kg. Bagaimana ikan ini berenang? Sama seperti ikan di kedalaman laut, blockfish enggak memiliki swim bladder atau gelemung renang, yaitu organ yang membantu ikan menekati permukaan untuk mengatur kemampuan mengapung. Jika blockfish mencoba naik, tekanan kuat akan menganjurkan ikan jenis ini. Tubuh berlemak blockfish memiliki peranan tersendiri. Menurut Watt, perumpamaannya sama seperti minyak yang mengapung di air. Biasanya blockfish akan berada pada dasar laut, tetap diam, dan hanya sedikit menggunakan energi. Watt juga mengatakan, menjadi malas dan memiliki lemak tinggi untuk tetap menjadi malas merupakan strategi untuk bertahan. Apa yang dimakan blockfish? Karena gerakannya yang sangat sedikit dan malas, blockfish diperkirakan memangsa apapun yang lewat. Dengan kemampuan mengapung seperti itu, ikan ini memangsa apapun yang terbawa arus air, termasuk keong laut, krustasea, atau apapun yang bisa dimakan. Strategi menunggu makanan lewat ini sangat biasa untuk makhluk laut dalam, jadi enggak heran kalau blockfish juga menggunakan strategi ini. Di mana habitatnya? Keluarga Skylul tadi cukup banyak tersebar pada samudera Atlantik, Pasifik, dan India. Namun, sebagian spesies blockfish, termasuk yang disebut Mr. Blobby, hanya ditemukan pada sedikit tempat. Spesies Skylulotus mikroporos tinggal pada perairan seputar antara Australia dan Selandia baru, dengan kedalaman lebih dari 50 meter. Seperti apa anak blockfish? Pernah melihat anak blockfish di internet? Jangan terlalu percaya, karena banyak foto-foto palsu yang beredar. Karena sampai saat ini masih enggak jelas seperti apa sebenarnya bentuk anak dari blockfish. Tak banyak yang diketahui terkait perilaku blockfish, karena memang sulit untuk mengamati hewan yang tinggal pada kedalaman dan kegelapan laut. Sejumlah pakar biologi laut mengatakan, dengan gerakan yang sangat sedikit, kemungkinan besar ikan ini berkembang biak dengan hanya saling merangkul. Sejumlah spesies Skylul tadi pernah diamati mengerami ribuan telur pada karang yang terletak tak jauh dari tempat ikan ini biasa berada. Sejumlah laporan menunjukkan ikan betina yang mengandung biasanya berkumpul bersama untuk saling melindungi. Nah, kids, itu tadi beberapa fakta mengenai ikan blockfish. Bagaimana? Apakah sudah lebih mengenal ikan unik ini? Bagaimana, kids, pendapatnya tentang hewan-hewan ini? Yuk, tulis pendapatnya dalam kolom komentar. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax